Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar semoga baik-baik saja pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara update driver Windows di Xiaomi pet 5 ini adalah cara terbaru yang lebih simple dan sederhana daripada sebelumnya ya Oke kita kita simak saat ini posisi mipet 5-nya di mode Windows ya kemudian saya matikan Windowsnya setelah mati kita masuk ke mode Facebook tekan power dan volume bawah bersamaan sampai keluar logo Facebook dan kita lepas dan kita colokkan kabel USB-nya untuk di mipet 5-nya agar terhubung ke PC kita beralih ke tampilan PC nah ini kita siapkan dulu file driver nya driver terbaru pertanggal file 18 Desember 2023 kita buka folder platform tour seperti biasa ya kita ketik Facebook spasi device Apakah device-nya sudah terkoneksi dengan baik nah ini sudah terkoneksi dengan baik ya Hai nanti saya sertakan file driver dan juga file bahan pendukungnya ya untuk perintahnya atau langkah-langkah tahap-langkah atau tahapnya kita buka saja di github Hai terbuka bagian update driver kita pilih bahasa Inggris kemudian kita copy saja perintahnya Facebook spasi boot spasi recovery image nya enter otomatis nanti Xiaomi part 5-nya akan masuk ke mode TWRP ini TWRP yang baru TWRP Orange Fox ya tunggu sampai dia masuk ke orang Fox recovery oke lanjut ke perintah selanjutnya Hai itu adb spasi sel spasi msc ini untuk eh agar strikenya terbaca di PC ya dan kita lakukan perintah lagi adb spasi sel spasi msc ya jika sudah telusnya down kita ketik dispart kemudian enter nanti akan muncul cmd dispart dan kita ketik list spasi volume untuk melihat volume nah ini kita fokus ke volume winnabu itu volume nomor berapa sesuaikan sesuaikan dengan PC kali nya kalau karena disini saya volume winnabu nya volume 5 maka saya ketik select spasi volume spasi 5 ya kemudian enter kemudian asing letter sama dengan X kita beri letter X ya untuk volume winnabu dan kita exit oke untuk driver nya kita ekstrak lebih dahulu driver yang akan kita gunakan untuk update driver atau menginstal ulang driver kita ekstrak oke kita tunggu kita buka folder driver nya kemudian kita jalankan file bad atau file file cmd offline updater ya klik dua kali kita tulis atau ketik X titik 2 ya kemudian enter kita tunggu nanti otomatis akan keluar pop art untuk install driver nya ya mohon maaf mohon maaf banyak anak-anak disini dari suaranya agak berisik kita tunggu proses install driver nya saat ini sedang berlangsung nah kita tunggu sampai prosesnya selesai ya kita tunggu sampai selesai semoga tidak ada error untuk driver terbaru kita bisa pantau di github oke nanti saya sertakan link nya ya ini driver terbaru per tanggal 18 Desember 2023 ini adalah change locks nya atau tambahan fitur barunya salah satunya adalah sensor cahayanya berfungsi oke 92% ini menghapus dulu driver lama disini tada ketika ketika % te teman pen sup teman pen Oke prosesnya masih berlangsung Ini enggak saya potong-potong banyak untuk video tutorialnya ya Biar tahap-tahapnya bisa dilihat dengan detail dan seksama Jadi ini caranya lebih simple daripada cara sebelumnya ya Dengan mengetik perintah yang cukup lama Kali ini tinggal klik-klik ya Otomatis scriptnya nanti akan mengupdate driver di somibet 5 Kita tunggu sampai prosesnya selesai Tidak ada error Kalau ada error Silahkan diulangi prosesnya dari awal ya Dari mode Facebook lebih dahulu Jika drivernya error Untuk sharing-sharing atau tanya-tanya lebih lanjut Bisa gabung ke grup telegram Di sana bisa sampaikan masalahnya Disertai dengan gambar permasalahannya Agar lebih tepat untuk memberi solusi atau jawaban Oke sebentar lagi Ini akan selesai Proses install drivernya Kita tunggu Perkiraan sekitar 5 menit Nah ini sudah selesai Otomatis dia akan close sendiri ya Scriptnya Oke kita exit Kemudian kita langsung saja Ketik perintah ADP Spasi reboot Spasi bootloader Otomatis nanti Xiaomi Pad 5 nya Akan masuk ke mode fastboot lagi Kita bisa lihat Xiaomi Pad 5 nya Masuk ke mode fastboot Oke Selanjutnya kita ketik perintah lagi Oke selanjutnya kita ketik perintah lagi Faceboot Spasi reboot Otomatis nanti Otomatis nanti Ebat 5 nya akan reboot Atau restart ya Dan akan masuk ke Windows lagi Sambil kita lihat Apakah proses install drivernya Lancar atau tidak ada masalah Tidak plus screen Nah Untuk pertama kali selesai install driver Ya memang Kadang seperti ini ya Ini normal Dia masih load driver terbarunya Kita pancing saja Mode landscape Kemudian di mode portrait Atau kebalikannya Mode portrait Kemudian landscape Nah ini dia sedang load driver GPU nya Auto rotation nya Nanti otomatis dia akan Nah normal kembali ya Ini untuk pertama kali selesai install driver Setelah masuk window Kita restart dulu Nanti Tapi kita cek dulu Di bagian device manager Itu belum terbaca otomatis Driver on ke non nya Kita restart dulu ya Mi pad 5 nya Biar install driver nya Selesai install driver nya Lebih optimal Driver nya terbaca Kita restart dulu ya Tunggu sampai masuk windows lagi Oke sedang loading Semua normal ya Tidak ada masalah Driver nya juga terinstall dengan baik Kita cek lagi Di bagian device manager Kalau ada driver yang tidak terbaca Kita bisa update manual driver nya Ikuti sesuai di video Oke sukses Nah itu ternyata driver kamera Walaupun kameranya belum berfungsi Itu percobaan untuk memperbaiki driver kamera ya Dari driver nya Dari driver nya Karena belum ketemu driver yang cocok Untuk Xiaomi pad 5 windows ini Semoga saja kedepannya driver kamera Bisa ketemu dan berfungsi Di Xiaomi pad 5 mode windows Kita bisa lihat Kita bisa lihat semua driver Sudah terisi semua Atau sudah Ada semua ya Walaupun untuk kameranya Belum berfungsi Karena memang driver kameranya Belum cocok Kita tes Kita tes Kita tes Suaranya Terima kasih untuk suaranya normal ya enggak ada masalah ya kita cek slip modelnya apakah normal tidak ada masalah ya kita coba cek bagian sensor brightnessnya apakah berfungsi auto-breakersnya kita coba sorot dengan lampu flash atau cahaya nah ini untuk auto-breakersnya berfungsi dengan baik ya di driver terbaru ini oke kita buat ke Android untuk tutorialnya sampai disini ya semoga bermanfaat dan berguna sampai ketemu di video tutorial atau review atau tes game di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati